Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syafitri dengan NIM 1216000185 Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Zunanggung di Bandung Kali ini saya akan membahas tentang uji kokran Pendahuluannya yaitu ada fungsi Menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara k kelompok data berhubungan berasal dari populasi yang sama Merupakan perluasan dari uji McNammer Lalu ada spesifikasinya Data observasi berskala ukur nominal dikotomi Misal, sukses gagal, hidup mati, menang kalah, dan lain-lain Selanjutnya yaitu ada statistik uji Untuk sampel besar, Ki mendekati distribusi C kuadrat dengan DB sama dengan K-1 Dimana K merupakan jumlah kelompok sampel Maka Ki dihitung dengan rumus seperti di bawah ini Dengan GJ jumlah seluruh sukses dalam kolom ke-J LI jumlah seluruh sukses dalam baris ke-I Lalu ada kriteria uji H0 ditolak jika nilai Ki hitung lebih dari Ki tabel Atau P value kurang dari alpha Nilai Ki tabel diperoleh dari tabel distribusi Ki square Selanjutnya yaitu ada kasus Seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan pewawancara Atas jawaban ibu rumah tangga Dalam suatu survei pewawancara dilatih untuk melakukan tiga jenis pewawancara Yang pertama yaitu menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme Nah, pewawancara yang kedua menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan Pewawancara ketiga menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah Dan diminta untuk menggunakan teknik pewawancara satu pada satu kelompok Pewawancara dua pada kelompok lain Dan pewawancara tiga pada kelompok sisanya Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 simpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap simpunan Jadi ada sebanyak tiga sampel berpasangan Di sini ada datanya Selanjutnya yaitu ada tahapan uji kokran menggunakan SPSS Tahapan yang pertama, setelah masuk ke program SPSS, klik variable view pada SPSS Pada kolom name baris pertama, tulis wawancara 1 Pada kolom name baris kedua, tulis wawancara 2 Dan name baris ketiga, tulis wawancara 3 Pada kolom type, pilih numerik Pada kolom width, pilih 8 Dan pada kolom decimal, pilih 0 Selanjutnya, pada kolom label, tulis jawaban terhadap hasil wawancara Lalu pada kolom value, masukkan value 0 dan label tidak Pada kolom measure, pilih nominal Selanjutnya, buka data view pada SPSS Maka didapat kolom wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3 Lalu di sini ketikan data sesuai variabelnya Setelah itu, klik analyze Lalu non-parametric test Lalu legacy dialogues Lalu ke relate samples Di sini, masukkan 3 label ke kolom test variable Lalu Klik co-crunch pada test type Lalu klik ok Nah, di sini Hasil dapat di input dari jendela output Lalu di sini ada kesimpulannya Peluang jawaban ya Berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut Berdasarkan data Kita dapat menyebutkan Bahwa metode wawancara 3 Yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya Sedangkan metode wawancara 1 dan 2 Memiliki jumlah jawaban yang sama Mungkin cukup sekian Pembahasan tentang uji kokran Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan